Sampai jumpa di video selanjutnya Yang hadiah buat anak aku, rame-rame sama JJ, sama nana-nana Setelah setelah teman endorse yang banyak banget loh Iya, tolonglah Tapi sampe puluhan juta ya, kabarnya Enggak, padahal ngeceki luar biasa, alhamdulillah loh Ya, pasti seneng-seneng aja, dikasih-kasih juga aku senang-senang gitu Ya udah, jadi ya seneng banget, mereka baik sih, perhatian Tapi kan sering ngebut kekurangan kado-kado temen? Seja yang paham ga sih? Ya ga sering, cuma kan kalo misalnya kita mau kasih kado temen Pengennya yang bagus, terus dipake gitu Pengennya yang mereka juga suka Pengennya tuh kalo ngasih kado orang, terus dibuka kado-kado, terus woooow gitu Makanya kadang-kadang aku pengen ngasih petasan lontar, terus woooow gitu Kebanyakan kado-kado-kado nya tuh macam-macam Ada faku cleaner, pengharum ruang, mencuci sirkulasi udara Terus baju, banyak sepatu gitu Ini kayaknya mau meledak nih kameranya, beri kado-kado Bawa kelepas, berikan ini Kado-kado nya apa sih Bu Ayu kalo boleh tau selera selimut? Selimut sama selimut, pas banget, yang selimut aku tuh belum pernah punya Terus tuh harus gue punya ya Terus aku mikir, aku suka ga ya, suka ga ya, ntar aja deh gitu Eh hadir, pasti Ibu Unda yang memilih alias diri Bulu-bulu lagi deseknya tau deh selera aku Lagunya fantastisnya Bu Ayu? Katanya gitu, kayaknya bu Ayu mau ke sebarang bulu-bulu-bulu Gila-bulu Gelap banget, harganya amazing, tapi mau untuk bertambah sih Gue bawa ke tokonya, balikin dengan ringan case-nya aja Gila-gila enak ya, gitu Sama ini dong Bu Ayu tentang yang apa? Makan di Jepang dulu, Pak Ayu, maaf banget Ya Allah, lama banget, baru betul hidup aku ya Miss Sai Dewi nonton ya Iya itu, kenapa itu? Kesalah kaprah aja, karena aku ga tau harganya berapa Jadi emang pengen makan disitu, terus Orang-orang, eh aku emang suka banget sama beberapa restoran, pengen makan Cuman bilang sama temen yang di Jepang, yang di Jepang Kak, ini ga bisa, ini kalo mau makan di restoran-restoran ini harus cooking 3 bulan sebelumnya Ya udah deh, gitu Tapi tiba-tiba dia telepon lagi, eh Kak, bisa deh kan di satu restoran Bisa bawa anak lagi, biasanya kan kalo restoran kayak gitu ga boleh bawa anak Mungkin aku bisa disini kali Ayo dah, amel-amel disitu-situ, alamat rumah ibuanku, bapak, anak dua Enggak terblokarkan sih, dua sepupu dari suamiku, satu temen Makan-makan gitu kan, udah kan berapa kursus ya kalo gitu ya Kelapan apa berapa, satu temen, kayak gitu Terus emang udah beda disitu kan settingannya Kayak sapinya tuh ada generasinya keberapa, generasi keberapa tuh sapi ya kan Jamurnya dari belaman dunia, tenggara, selatan pintur, ga boleh gitu Gak ada kehafian, uplifting dari anak-anak zon apa yang ngangasin ya pokoknya Nah kalo masangan Jepang yang banyak-banyak itu biasanya nasinya terakhir Pas nasi lagi makan nasi, mas sarang dong Mau ini berapa sih gitu? Ya kalo dihitung hati orangnya 8 juta kan Dihitung-hitung, menewuk suami kita Apa ini kan? Udah, dia pasti fix, bete udah Puas? Auto, bete, marah, kesel Tapi puas dengan makan? Ya engga dong Kadang kan pas mikir duitnya mendingan buat gue Akan daripada buat dibayar Tapi ngapain gimana? Udah kejadian Tapi sebelumnya gak tau itu semua hal itu gue yuk Gak tau, karena aku tuh sibuk, heboh, pengen makan disitu Pengen foto gitu Karena ada yang aku idola, makan disitu Penasaran doang Karena saking penasaran, saking temennya bisa-bisa dapet seat di restoran itu Cuma isinya tuh restoran cuma satu ruangan private Isinya bisa 4-5 orang Yang habis ini cuma 8 orang Jadi emang bukan restoran yang gede banget sih Ya jadi udah ketelanjuran dan seneng Hairy, heboh sendiri Uffa, nanya harga Udah ya langsung diceramahin ya Ke besok-besok kalau mau makan dimana-mana Panyakan juga ya, damang baik